Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kajian kali ini kami akan menayangkan kisah, karamah, dan akhlak sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu warba Para sahabatku sekalian Di dalam kitab Hilyatul Awliya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan di dalam membenarkan ucapan Rasulullah SAW Beliau dikelari Al-Atiq yang artinya diteguhkan oleh Allah dengan taufiknya Dia adalah sahabat Nabi di kampung halaman dan di dalam perjalanan Sahabat karib Nabi di semua kebutuhan Teman berbaring Nabi sesudah wafat di taman yang diliputi cahaya Dialah Abu Bakar As-Siddiq yang disebut secara khusus di dalam Al-Quran Dengan kebanggaan yang mengungguli seluruh orang-orang baik dan berbakti Kemuliaannya tak lekang di sepanjang zaman Puncak kemuliaannya tidak terdaki oleh orang-orang yang memiliki perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi Allah yang maha mengetahui segala rahasia berfirman Abu Bakar ini adalah salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua Quran Surah At-Taubah ayat 40 Juga ayat dan asar lainnya Serta nas-nas yang mas'hur tentang kemuliaannya Yang tersebar seperti luasnya matahari Yang lebih utama dari setiap berita yang utama Yang mengalahkan setiap pendebat dan pengeyel Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Berkenaan dengan sahabat Abu Bakarlah Allah Ta'ala menurunkan firmannya Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan makah Quran Surat Al-Hadid ayat 10 Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama mengamati keadaan Lalu dia memilih pilihan Allah yang menyerunya ke jalan yang lurus Dia tinggalkan semua harta dan pernak-pernik duniawi Lalu berdiri tegak demi tegaknya Tawhid Dia pun menjadi sasaran ujian dan cobaan Dia bersikap zuhud terhadap apa yang dia tinggalkan Baik yang substantif atau yang fenomenal Seorang diri dia berpegang pada kebenaran tanpa menghiraukan pandangan orang Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Bahwa sahabat Abu Bakar R.A. Keluar rumah pada hari Rasulullah SAW wafat Dan saat itu Umar bin Khotob sedang berbicara kepada orang-orang bahwa Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat Maka dia akan dipenggal lehernya Sahabat siapapun tak ada yang berani menyanggah perkataan Umar bin Khotob Sampai Saidina Ali, Saidina Uthman pun diam semuanya Tak ada yang berani menyanggah perkataannya Mereka diam, terpaku Hingga akhirnya Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Yang berdiri di depan kerumunan orang-orang Dan agak sedikit membentak kepada sahabat Umar bin Khotob Abu Bakar berkata Duduklah wahai Umar Namun Umar menolak untuk duduk Sahabat Abu Bakar berkata lagi Duduklah wahai Umar Lalu Abu Bakar membaca syahadat dan berkata Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad Maka sesungguhnya Muhammad telah mati Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah Maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak mati Sesungguhnya Allah berfirman Surah Ali Imran ayat 144 Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul Apakah jika dia wafat atau dibunuh Kamu berbalik lagi ke belakang alias murta Quran Surah Ali Imran ayat 144 Ibn Abbas berkata Demi Allah Seolah-olah mereka tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat ini Hingga Abu Bakar membacakannya Lalu semua orang menerima ayat itu dari Abu Bakar Kami pun mendengar semua orang membacanya Ibnu Syihab berkata Said bin Musayab mengabariku Bahwa Umar bin Khattab ini berkata Demi Allah Kata Umar Aku mengetahui ayat ini Tidak lain karena Abu Bakar membacanya Sehingga aku pun bergetar Hingga kakiku goyah Dan hingga aku jatuh ke tanah Saat mendengar Abu Bakar membacakannya Taulah aku bahwa Rasulullah telah wafat Para sahabatku Ini adalah bukti karomah Atau akhlak dari Sayyidina Abu Bakar as-Siti Yang merontokkan Kekerasan hati sahabat Umar bin Khattab Bahkan hatinya Para sahabat-sahabat yang lain Syekh Abu Nu'aym al-Asbihani berkata Abu Bakar Serta dalam memenuhi janjinya Telah mencapai derajat Makom ketulusan yang tertinggi Menurut sebuah pendapat Sesungguhnya Tasawufnya Abu Bakar Adalah kesendirian seorang hamba Dengan as-Samaat yang Maha Esa Wallahu'alam bisawab Demikianlah kisah singkat Tentang karomah akhlak Sayyidina Abu Bakar as-Siti Semoga Kajian ini Bisa menjadi hikmah Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh